Oke, Presiden Jokowi sendiri menyatakan dengan tegas kita harus menghentikan perang dan Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan KTTG20 juga mengingatkan pemimpin dunia tentang krisis pangan dan energi yang menjadi ancaman besar ketika pandemi COVID-19 belum usai. Nah menurut Anda bagaimana komitmen negara-negara G20 akan bisa diambil di tengah situasi perang Ukraina yang masih belum selesai? Jelas ada hasilnya kan? Ada hasilnya dalam artian ada enam hasil yang akan dicapai oleh G20 ini yaitu misalnya Financial Intermediary Fund untuk dana-dana untuk menciptakan spasi fiskal untuk negara-negara yang kurang berpenghasilan cukup ya. Lalu ada Asia Initiative Bali Declaration untuk transparansi dan pertukaran informasi perpajakan misalnya. Ada inisiatif Resilience and Sustainability Trust atau instrumen IMF untuk pinjaman dari realisasi special drawing rights atau SDR untuk restrukturisasi utang-utang negara yang berkebutuhan. Lalu ada upaya restrukturisasi utang Zambia dalam program Common Framework for debt treatment. Lalu ada juga laporan hasil kajian tentang Capital Adequacy Framework atau CAF untuk menjadi referensi bagi bank pembangunan multilateral. Ada program mekanisme transisi energi, Indonesian energy transition, mekanisme country platform yang terdukung oleh multilateral development bank atau bank pembangunan multilateral. Badan usaha milik negara, filantrofi dari berbagai pemanggung kementingan. Jadi ada isu-isu strategis yang menarik bagi negara-negara untuk berkolaborasi. Karena kolaborasi ini mengurangi kadar ketidakadilan dunia yang sebenarnya dirasakan oleh semua. Kalau dunia itu tidak adil tentunya menimbulkan perpecahan dan peperangan. Yang diupayakan oleh Indonesia dalam presidensi ini sungguh luar biasa gitu. Mujizat untuk menjadi pemicu perdamaian dunia.